Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Better Watch Out 2017 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Saat film dimulai, kita pun langsung diperlihatkan kepada suasana natal yang sebentar lagi akan disambut oleh tiap-tiap keluarga Tapi tidak bagi seorang wanita bernama Ashley yang terpaksa harus jauh dari keluarganya Lebih tepatnya, Ashley ini sedang berada dalam perjalanan menuju kekediaman dari sebuah keluarga yang sengaja menelponnya demi mengurus anak mereka Ya, anak itu bernama Luke alias seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang baru saja mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya Tidak hanya sendiri, pengalaman itu pun juga dialami oleh temannya Luke yang bernama Garrett Beberapa saat setelahnya, datanglah Ashley ke rumah tersebut dan ia langsung disambut oleh kedua orang tuanya Luke yang sepertinya sedang bersiap-siap untuk pergi Dari pembicaraan mereka sih, Ashley ini ternyata sudah menjadi pengurus Luke sedari lama ya yang dimana pada saat itu Luke masih berusia 8 tahun Atas hal itulah, Ashley dipercaya lagi untuk menjaga Luke yang kini jauh lebih nakal Namun seiring berjalannya waktu, Luke terlihat seperti ingin menunjukkan bahwa ia bukan anak kecil lagi Dimulai dari hal-hal sepele, ia berkeinginan agar Ashley terpukau dengan keberaniannya serta tingkah lakunya Yes, that, give it to me Lucas I'm so serious right now Padahal ma, Ashley sendiri udah punya pacar dan Ashley selalu menyempatkan diri untuk menelpon pacarnya yang bernama Ricky Tapi tetap saja mau ada pacar atau tidak Luke malah terus-terusan berusaha untuk modus kepada Ashley Tanpa pengawasan orang tuanya, Luke juga sengaja memesan sebuah pizza secara diam-diam demi disantap berdua sambil menonton film horor My boyfriend's going to kill me if I don't get home soon Look, I'll be back in one second, okay? Yeah, I don't know, I said we'll see Oh, you crack me up Okay You'll always be my little buddy, you know that, right? What's the part? Are you up there? Oh my god, no Why? Why would they go into the attic? Pada saat itulah, Luke mulai berusaha untuk mencium Ashley yang sedang merasa ketakutan Ya, walaupun pada akhirnya, ia tidak bisa melakukan hal itu dan Ashley langsung menolaknya secara mentah-mentah Hanya saja dalam keadaan seperti ini, Ashley pun tidak lagi berfokus setelah ia menyadari kalau posisi pintu rumah sudah terbuka entah dari kapan Merasa ada penyelundup yang sudah masuk ke rumah ini Ashley bersama Luke cuma bisa menahan rasa takut satu sama lain Tapi ternyata, orang itu adalah Garrett yang sedari tadi sudah berencana untuk menakuti Ashley Namun, seketika itu juga, dari atas loteng mulai terdengar suara gerasak berusuk yang tidak masuk dalam rencananya Garrett Apalagi salah satu kaca di sebuah kamar terlihat sudah pecah akibat lemparan batu Dari situlah, Ashley pun berupaya untuk menggunakan telpon rumah yang anehnya seluruh sambungan tidak lagi tersambung Terlebih, handphonenya Ashley juga tidak bisa digunakan pada saat ini setelah sempat kecemplung ke dalam akuarium akibat Luke yang salah lempar Mau kabur gimana juga, ban mobilnya Ashley sudah dipecahkan oleh seseorang yang bahkan ia tidak ketahui sama sekali Yang ternyata, kondisi itu merupakan sebuah peringatan bagi mereka semua kalau Garrett, Luke beserta Ashley tidak boleh pergi dari rumah ini Sayangnya, Garrett tidak benar-benar menuruti perintah itu dan ia pun harus tertembak di depan halaman rumah Terima kasih telah menonton! Pada situasi seperti ini, Luke bersama Ashley hanya bisa bersembunyi di atas pelafon yang kebetulan bisa diakses dengan sebuah tangga Beruntung, persembunyian mereka tidaklah diketahui oleh orang misterius tersebut dan situasi pun sudah mulai membaik Alhasil, Luke langsung memberanikan diri untuk mengambil sebuah pistol yang berada di kamar orang tuanya Sambil memegang pistol tersebut, Luke juga berani mengajak Ashley pergi ke ruangan lain walaupun orang misterius itu masih terlihat mondar mandir Sampai suatu ketika, Ashley mulai tersadar kalau orang misterius tersebut Luke tidaklah benar-benar misterius Melainkan, ia adalah Garrett yang sudah menyamar menggunakan topeng milik Luke Ya, bisa dibilang seluruh aksi yang mereka hadapi dari tadi hanyalah akal-akalan seorang Luke Tapi siapa sangka, atas gagalnya rencana tersebut, Luke mulai semakin membabi buta dan ia pun sengaja untuk menampar Ashley sampai terjatuh ke lantai bawah Dengan kejadian itu, Ashley yang baru tersadar pun tidak bisa kemana-mana serta harus disekap oleh kedua anak tersebut Tidak main-main, Luke juga mengaku bahwa ia mencintai Ashley yang notabene jauh lebih tua 9 tahun Luke yang baru saja menginjak usia 12 tahun merasa kalau dirinya pantas berpacaran dengan Ashley Saking pantasnya, mereka pun menantang Ashley untuk bermain Truth Order secara paksa Dimulai dari pertanyaan, apakah Ashley sudah pernah berhubungan badan dengan pria lain Sampai sebuah tantangan untuk meraba bolanya Ashley Terima kasih telah menonton! Kenapa 2 tahun lain sehingga? Kenapa pikirnya ini? Kenapa itu? Kenapa? Kenapa ungkulis dari kejadianan? Kemudian, Ashley yang lagi dicekoki minuman keras pun mulai mendengar suara bell yang berbunyi dari pintu depan Ketika diperiksa, ternyata orang itu adalah Ricky alias pacarnya Ashley Hanya saja, kedatangan Ricky justru tidak begitu berarti bagi Ashley sendiri setelah Luke sengaja menyetel musik dengan volume yang begitu kencang Di saat yang bersamaan, secara diam-diam Ashley sengaja menyimpan serpihan kaca yang berada di atas lantai Hal ini mau gak mau harus dilakukannya karena ia tahu keadaan di rumah tersebut sudah semakin memburuk Pada titik ini, Luke mulai menyuruh Ashley untuk mengundang satu anak Seorang pria yang sekiranya pernah ditaksiri oleh Ashley sendiri Akan paksaan itu tersebutlah sebuah nama dari seorang pria yang bernama Jeremy Usut punya usut, Jeremy merupakan mantan pacar dari Ashley sekaligus mantan terindah semasa ia menjalani hubungan Tapi dari situ, Ricky sengaja untuk pipis di celana Demi menyibukkan Luke yang terus-terusan menjaga mereka Pada kesempatan ini, Ashley sebisa mungkin melepaskan rekatan lakban yang berada di tangan serta kakinya Hanya saja, keberuntungan tidaklah berada di pihak Ricky yang sengaja dibawa oleh kedua anak itu ke ruangan lain Dari tingkat lakunya sih, Luke seperti orang yang putus cinta ya Karena ia tidak terima kalau terdapat laki-laki lain yang dekat dengan Ashley selain dirinya Alhasil keberadaan Ricky pun harus terancam pada saat itu setelah Luke mulai mendapatkan sebuah ide dari dalam kepalanya Ya, tidak lain tidak bukan, Ricky harus tewas secara tragis Setelah kepalanya terhantam oleh sebuah kaling cet yang belum pernah dipakai sama sekali Sialnya lagi, sebuah pistol yang dipakai oleh Luke selama ini ternyata tidak benar-benar memiliki peluru Seketika itu juga, Ashley pun berusaha kabur sebisa mungkin dari kejaran Garrett maupun Luke yang sadisnya luar biasa Tapi sayang, usaha tersebut justru hanya berujung sia-sia dan Luke sendiri berhasil membawa Ashley kembali ke dalam rumah Di sisi lain Jeremy alias mantannya Ashley terlihat sudah tiba di depan rumah tersebut Tentu kehadiran Jeremy pun sudah disadari oleh Luke dan ia langsung disambut secara hangat Sebelum benar-benar bertemu dengan Ashley, Luke meminta Jeremy untuk menuliskan sebuah surat seromantis mungkin Atas permintaan itu, Jeremy pun tidak perlu lagi pikir panjang Dan ia mulai menyiapkan rangkaian kata yang sekiranya mampu melulukan hatinya Ashley Namun naas, surat tersebut akan menjadi surat terakhir yang ditulis oleh Jeremy Setelah dirinya mulai terjebak di dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Luke Siapa yang menyangka surat bertuliskan I Love You itu tidaklah benar-benar tersampaikan Melainkan hanya tergeletak di dekat jasadnya sendiri yang sudah tewas tergantung di bawah pohon Sialnya lagi, Garrett yang berusaha untuk membantu Ashley pada saat itu pun harus ditembak oleh temannya sendiri Dengan tidak adanya siapa-siapa lagi, Ashley hanya bisa memenjamkan mata Dan ia pun ikhlas kalau Luke harus membunuhnya secara cuma-cuma Setelah semuanya usai, Luke langsung bergegas untuk menghapus segala jejak yang sudah ia perbuat di rumah itu Tidak peduli apa yang sudah terjadi, ia terus memanipulasi segala kejadian dengan begitu rapih dan juga cepat Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Luke sudah tiba di rumah tersebut serta melihat apa yang terjadi di dalam rumah Pada titik ini, Luke benar-benar berlagak polos seperti orang yang tidak tahu apa-apa Bisa dibilang, ia tidak hanya memanipulasi kejadian, tapi ia juga berhasil mengelabui semua orang Namun tidak lagi setelah terdengar suara teriakan dari pihak medis yang berkata bahwa masih ada satu orang yang tersadar serta bernafas Tidak lain tidak bukan, orang itu adalah Ashley dan ia pun akan menjadi saksi dari segala aksi bejat yang dilakukan oleh anak 12 tahun Dan film pun berakhir Jujur aja, gue sih berharap banget ya kalau Luke bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya Tak peduli ia masih kecil atau tidak, tapi yang jelas perilakunya tidak menunjukkan bahwa ia merupakan seorang manusia Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Better Watch 2017 Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue nanti cabut dulu Dadah